Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSM ini akan unboxing ponsel gaming terbaik yang dijual resmi di Indonesia untuk saat ini. Ponsel apakah ini? Mari kita lihat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Jadi, ponsel gaming yang akan kita unboxing kali ini adalah Asus ROG Phone 5. Langsung saja, di bagian depan kotaknya ada logo ROG. Kemudian di bagian atas ada angka 05, di bagian bawah kembali ada angka 05 dan tulisan ROG Phone. Berikutnya, di bagian samping kiri dan kanan kotak ada tulisan ROG Phone 5. Selanjutnya, di bagian atas dan bawah kotak ada logo ROG bersama tulisan Republic of Gaming. Sementara di bagian belakang, ada keterangan beberapa spesifikasi dari ponsel. Dan unit yang kita unboxing kali ini merupakan ROG Phone 5 para RAM 8GB dengan internal 128GB yang berwarna hitam. Sekarang, kita lihat isi di dalam kotaknya. Di dalam kotak, kita akan mendapatkan SIM Ejector dengan desain khas ROG. Berikutnya, kita juga akan mendapatkan case dengan logo ROG di bagian pojok case. Selanjutnya, ada buku panduan pengguna beserta kartu garansi. Ada juga karet cadangan untuk penutup port USB Type-C dan charger magnet di bagian samping ponsel. Berikutnya, ada unit dari ROG Phone 5. Kita pindahkan dulu. Di dalam kotak juga ada kepala charger 65W. Dan terakhir ada kabel USB Type-C ke Type-C. Inilah dia, ROG Phone 5, parian warna hitam. Bagian depan ponsel ini hadir dengan desain tanpa poni atau punch hole dengan ukuran bezel yang sama rata tidak terlalu tebal di bagian atas dan bawahnya. Ada juga kamera selfie di bezel bagian atas. Sementara di bagian samping kanan ponsel, ada dua tombol air trigger, ada tombol power dengan aksen warna pink dan tombol polume di atasnya. Berikutnya, di bagian samping kiri ada lubang USB Type-C bersama dengan magnet untuk charger aeroactive cooler. Di samping kiri juga ada tempat untuk kartu SIM, di mana ponsel ini mendukung dua kartu SIM. Untuk bagian bawah ponsel, ada lubang USB Type-C dan lubang headphone 3,5mm. Berpindah ke bagian belakang ponsel, ada logo ROG dengan aksen dot matrix yang bisa menyala, bukan flat seperti ROG Phone 3. Terakhir, ada pengotoran tiga buah kamera 64MP yang disusun secara horizontal bersama LED flash di sampingnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Sub indo by broth3rmax